Shalom salam sejahtera rendungan malam seiman pada malam hari ini berjudul dua macam pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Masmur 1 ayat 3. Di dalam Alkitab orang Israel dan umat Tuhan sering digambarkan sebagai pohon. Misalnya dalam Wahyu 61 ayat 3. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Pohon yang indah adalah pohon yang memberikan buah dengan daun-daunan yang rindang. Yang memberikan naungan dan pengharapan. Namun kita ingat juga bagaimana Yesus melihat akan pohon arah yang rindang. Yang memberikan pengharapan namun ternyata tidak memiliki buah. Dalam masa Kristus orang-orang Yahudi mempertontonkan kesalahan mereka. Namun hanya kelihatan dari luar saja. Sementara di dalam hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian. Sering kita bingung mengenai apa yang dimaksudkan dengan buah-buah tersebut. Ada yang merasa bahwa kalau kita menarik banyak jiwa maka kita telah menghasilkan buah yang baik. Sementara penarikan jiwa adalah penting namun itu bukanlah yang Yesus maksudkan. Sebab Yesus berbicara mengenai buah dari roh kudus. Dalam Galatia 5, 22 dan 23 Paulus menyebutkan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Apakah artinya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita haruslah menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga seseorang itu dapat memiliki kasih dan sukacita. Kalau seorang Kristen mempunyai wajah yang selalu bermuram durja, maka kebenaran Yesus masih belum berhasil dalam menghasilkan buah sukacita dalam kehidupannya. Atau kalau seorang selalu khawatir dan hidup penuh dengan stres, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Seorang yang membiarkan Tuhan bekerja dalam dirinya akan terlihat sebagai seorang yang dapat menguasai dirinya. Tetapi tetap sabar dan memiliki kelemah lembutan dan dapat mengekang diri dari kebiasaan buruk. Sementara kita hidup di akhir jaman, maka umat Tuhan akan makin nyata dalam kebiasaan hidupnya. Mereka akan terlihat sebagai orang yang sangat sabar, penuh penurutan. Bukan hanya mempunyai iman saja kepada Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Untuk sekarang ini kita mengetahui bahwa Yesus tidak langsung datang untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah. Selama kita bergantung kepada Yesus, berjalan dengan Yesus setiap hari. Maka kita akan mempunyai ketergantungan sepenuh kepadanya. Dan buah penurutan akan menjadi bagian kita masing-masing. Kiranya keselamatan yang kita peroleh dari Kristus dapat terlihat dalam kehidupan kita yang menghasilkan buah-buah keselamatan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.